Apa Jessica, tapi kamu tadi kan kuliahnya, terus ngeliat kan rambutnya warna-warni gitu. Nah sekarang, kalau jika banyak orang yang sering merubah gaya dan warna rambut untuk menunjang penampilannya, beda nih sama yang namanya Terry Putri. Aktris dan presenter cantik ini masih setia dengan rambut panjang dan belum berminat untuk mengubah gaya rambutnya. Jika sebagian wanita ingin tampil beda dengan memotong pendek rambut yang dimilikinya, berbeda dengan presenter Terry Putri yang selama 10 tahun belakangan ini konsisten dengan rambut panjangnya. Ternyata, hak tersebut dilakukan untuk menjaga wasiat almarhum sang ayah. Rambut aku selalu kalau gak panjang banget, pendek banget, karena satu badanku kecil. Jadi biasa kalau tanggung gitu kayaknya aneh aja, badannya selama kecil aja. Jadi kalau panjang, panjang selalu gitu. Dulu kalau pernah kuliah, jaman pendek-pendek banget. Tapi memang wasiat dari bapakku juga sih, bapakku, almarhum memang senang wanita berlambut panjang. Jadi yaudah aku sampai sekarang ya rambutnya panjang terus karena mencintai almarhum papa. Tapi memang cocok juga kayaknya di aku ya gitu. Poni ini sebenarnya trik untuk motong umur, pemirsa. Jadi untuk Anda yang sebenarnya sudah umurnya 30 tapi ingin terlihat muda, pake poni deh. Itu ibaratnya motong umur gitu lah. Isilah motong umur itu ibaratnya 30 jadi terlihat 20 mungkin. Jadi salah satu trik, itu satu. Tapi aku juga gak terpercaya diri sama jidat aku, apa sih dahi aku gitu. Aku ngerasa dahi aku tuh lapangan bola banget. Sesuai dengan acara yang gue bawain, aku suka berpikir gitu. Tapi sebenarnya gak gitu-gitu banget juga sih, sering juga aku menaikin ke atas apa segala macem. Cuman kalau sekarang sih lebih karena trik untuk supaya terlihat. Lebih muda atau motong umur aja lah. Iya sih kemarin terakhir ada satu orang yang aku deket gitu bilang, Ter boleh dipotong gak rambutnya biar agak fresh? Mungkin ya nanti aku akan potong pada saat mungkin aku galam, mungkin lagi sakit hati atau apa gitu. Potong aja gitu, pengen sih mencoba sesuatu. Cuman sekarang masih ada tuntutan-tuntutan kerjaan yang mengharuskan aku berrambut panjang. Karena maksud aku kalau rambut panjang ini lebih fleksibel. Karena pada setelah aku membawakan acara raga, acara aku, aku bisa ikat. Tapi ada satu momen aku harus buatin talk show, atau infotainment, atau lifestyle gitu yang mengharuskan rambutnya di wave, sama segala macem. Jadi emang kebutuhan kerjaan juga sih. Kalau aku sih emang terhitung dari 10 tahun terakhir ya, emang berwarna sih rambutnya. Mungkin gak tahu disesuaikan aja dengan berjalan yang waktu, jadi kita tahu apa yang cocok dan tidak cocok dengan kita. Kan itu masalah style. Kalau aku ngerasa aku sudah pernah melewati hitam, aku pernah melewati yang namanya kuning terang, cenderung blonde. Itu pernah aku lewatin itu, dan ternyata aku cocoknya seperti ini. Ini cocok warna kulit, cocok dengan mata, cocok dengan karakter muka gitu.